Sepasang Raja Naga Jilid 8. Memang sebaiknya begitu, lo Ciam Pua. Akan tetapi sebelum saya pergi, saya ingin lebih dulu menyelam ke tempat itu dan mendapatkan pedang pusaka yang mereka cari itu, kata Ken Kui dengan suara tegas. Sin Chu mengerutkan alisnya dan cepat bertanya, Paman Ken, engka sungguh aneh sekali. Dua orang tadi menyuruhmu menyelam dan mengambilkan pedang pusaka dan Paman tidak mau, bahkan rela dibunuh daripada yang harus mengambil pedang itu akan tetapi kenapa sekarang Paman bahkan ingin mengambilnya sendiri? Untuk apa Paman mengambil pedang pusaka yang bukan milik Paman hati pemuda itu merasa tidak senang dengan sikap penyelam dan nelayan itu? Ken Kui berkata dengan suara sungguh-sungguh. Memang pedang pusaka itu bukan milik saya, si Chu, orang muda gagah. Akan tetapi sekarang pedang itu bukan milik siapa-siapa lagi karena pemiliknya telah tewas semua. Sayang kalau sebatang pedang pusaka dibiarkan saja dalam laut. Tentu akan rusak. Sebatang pedang pusaka yang dicari seorang datuk jahat itu tentu. Merupakan sebatang pedang pusaka yang amat baik dan ampuh, dan sudah sepatutnya menjadi milik seorang pendekar besar yang budiman. Setelah melihat sepak terjang Wang Si Chu yang masih muda sudah meniliki kegagahan dan juga berbudi mulia, seorang pendekar yang bijaksana, maka timbul keinginan hati saya untuk mengambil pedang pusaka itu dan memberikannya kepada Wang Si Chu-Si Chu sebagai hadiah. Ah, jangan, paman Ken. Tidak usah engkau berbuat begitu, bersusah payah mengambil pedang itu untuk diberikan kepada aku. Pertama, pedang itu bukan milikku dan aku tidak berhak memilikinya. Kedua, aku memang tidak membutuhkan pedang. Pedang itu kini bukan milik siapa-siapa, melainkan milik lautan, si Chu. Sayang kalau air laut memakannya sampai berkarat dan habis. Saya sudah mengambil keputusan tetap untuk mencarinya sampai dapat agar dapat menyerah kakannya kepada Wang Si Chu setelah berkata demikian. Ken Kui berlari ke laut lalu berenang ke tengah, cepat sekali renangnya, tiada ubahnya seekor ikan. Sin Chu menandang kagum dan tak terasa lagi dia berkata. Su Chu, alangkah hebatnya ilmu dalam air yang dikuasai paman Ken Kui. Belum pernah Te Chu, murid, melihat orang berenang secepat itu. Engkau benar, Sin Chu. Orang Shikan itu memiliki ilmu kepandayan dalam air yang luar biasa dan jarang dimiliki orang itu kepandayan yang sudah langka terdapat sekarang. Te Chu ingin sekali dapat menguasai ilmu seperti itu, Su Chu. Bagus. Kenapa tidak engkau angkat guru kepada Ken Kui mengangkat guru? Tentu saja. Kalau tidak menjadi muridnya, bagaimana engkau akan mampu berenang seperti itu? Sin Chu, engkau boleh saja menolak pemberian pedang itu. Akan tetapi kita tidak bisa membiarkan dia terancam bahaya. Kita harus menanti di sini sampai dia mendarat dengan selamat. Baik, Su Hu, guru dan murid itu menanti di pantai berpasir, duduk bersilah bermandikan cahaya matahari pagi yang sehat dan hangat. Bahkan Bu Beng Xiao Jin lalu mengajak muridnya untuk bersama di sambil membuka baju, untuk memperkuat tayang sin kang, tenaga sakti inti matahari, yang telah mereka latih dan kuasai. Sebentar saja guru dan murid ini sudah duduk diam seperti dua buah arca batu yang menerima cahaya matahari pagi sepenuhnya sehingga perlahan-lahan tubuh bagian atas mereka yang telanjang itu berkilauan karena keringat. Dari kepala mereka melayang uap tipis yang membubung ke atas. Kedua orang guru dan murid itu duduk bersamadi untuk menghimpun tenaga inti matahari, demikian tenggelam ke dalam samadinya sehingga mereka sendiri tidak menyadari bahwa telah lama sekali mereka duduk diam seperti itu. Mereka baru membuka macu ketika mendengar langkah kaki orang. Biarpun dalam keadaan bersamadi, namun panca indera mereka peka sekali sehingga sedikit saja terdengar suara yang mencurigakan, cukup untuk menyadarkan mereka, mereka membuka matu melihat kankui sudah tiba di depan mereka. Orang itu duduk bersilah di atas pasir di depan mereka, kedua tangannya membawa sebatang pedang bersarung indah terukir. Pada saat itu, barulah guru dan murid itu menyadari bahwa matahari telah naik tinggi. Hari telah siang dan entah berapa jam mereka duduk bersama di sejak pagi tadi. Saudara kankui, engkau sudah kembali? Agaknya engkau telah berhasil mendapatkan pedang itu, kata Bu Beng Xiaoyin dengan kagum akan kehebatan orang itu bermain dalam air. Saya berhasil, lo chiampuwa. Pedang itu berada dalam bilik perahu yang tenggelam, bersama benda-benda berharga lainnya, akan tetapi saya tidak mengambil barang berharga lain kecuali pedang ini yang hendak saya berikan kepada Wang Sichu. Paman kankui, saya tidak membutuhkan pedang. Akan tetapi saya membutuhkan yang lain lagi yang ingin saya minta kepada paman. Saya tidak mempunyai apa-apa, Sichu. Tentu akan saya berikan apa yang Sichu minta kalau memang saya mempunyai sesuatu yang Sichu butuhkan, kata kankui dengan heran. Saya membutuhkan ilmu bermain dalam air yang paman kuasi. Saya ingin mempelajarinya dari paman. Ah ini, ini, kankui terbelalak. Sichu, kenapa tidak lekas memberi hormat kepada, gurumu Bu Beng Xiao Jin berkata sambil tersenyum lebar. Mendengar ini, Sichu segera berlutut memberi hormat di depan kankui. Suhu, harap sudi membimbing teochu mempelajari ilmu dalam air katanya. Wah, Sichu, mana bisa saya menerima Sichu sebagai murid Sichu telah mempunyai seorang guru yang sakti dan bijaksana seperti Lociampue ini saudara kan? Setiap orang boleh jadi pandai dalam suatu hal, akan tetapi dia juga bodoh sekal dalam lain hal. Boleh jadi aku lebih pandai daripadamu mengenai ilmu silti darat, akan tetapi kalau harus bertandih dan bermain di air, aku menjadi seorang bodoh dan dapat mati tenggelam karena tidak pandai berenang. Karena itu, setelah Sichu minta dengan sungguh-sungguh untuk menjadi muridmu, mengapa engkau masih meragu? Dia seorang murid yang baik, saudara kankui. Baiklah kalau begitu, Lociampua, kata kankui sambil mengangkat bangun Sichu. Wang Sichu, harap engkau suka bangun. Suhu, bagaimana suhu masih menyebut saya Wang Sichu? Nama saya Sichu. Baiklah, Sichu. Aku mau mengajarkan ilmu bermain dalam air kepadamu, akan tetapi engkau pun harus mau menerima pemberianku, sebatang pedang pusaka ini. Tentu saja dia tidak dapat menolak lagi. Pemberian seorang guru kepada muridnya merupakan pemberian yang harus dijunjung tinggi, kata Bu Beng Xiao Jin. Coba perlihatkan kepadaku pedang itu, saudara kankui. Tampaknya sebatang pedang yang sangat berharga, mempunyai sarung yang demikian indah terukir dan agaknya sarung itu terbuat dari kayu besi hitam. Dan pula kankui menyerahkan pedang itu kepada Bu Beng Xiao Jin. Kakek itu menerima pedang lalu mengamati sarung dan gagangnya. Dia mengangguk-angguk kagum. Gagang pedang dan sarungnya begini indah, buatan seorang seniman yang pandai sekali. Pedang seperti ini sepatutnya berada di Istana Kaisar. Hem, ukiran pada sarung bergambar seekor naga yang indah sekali dan terukir pula nama pedang. Pek Kliung Pokiam, pedang pusaka naga putih? Bukan main. Kalau tidak salah, aku pernah mendengar akan nama pedang Pek Kliung Pokiam ini yang menjadi sebuah di antara pusaka-pusaka Istana Kaisar. Coba kita lihat pedangnya, apakah benar pokiam yang amat terkenal itu? Bu Beng Xiao Jin mencabut pedang itu perlahan-lahan. Gagang pedang itu agak lebar dan setelah pedang dicabut, ternyata pedang itu merupakan sebentuk naga putih. Tertimpa sinar matahari, pedang itu berkilauan menyerang mata. Shin Chu dan Kan Kui juga memandang kagum. Bentuk naga itu sempurna sekali. Gagangnya menyambung ke ekornya dan yang menjadi ujung pedang adalah kepalanya yang menjulurkan lidah panjang meruncing. Lidah itulah ujung pedang yang runcing. Meta pedang yang tajam terdiri dari bagian punggung dan perut naga yang bersisik, tajam seperti gergaji. Sebatang pedang yang ukirannya. Teramat indah dan tentu pedang seperti itu mahal sekali karena langka, merupakan sebuah pedang pusaka yang luar biasa. Sian Chai. Kalau pedang pusaka ini menjadi jodohmu, memang sudah tepat sekali, Shin Chu. Agaknya memang Tian menghendaki demikian. Kau tahu, saudara Kan Kui, ada sesuatu pada muridmu yang secara aneh sekali sesuai dengan pedang ini. Shin Chu, buka lagi bajumu dan perlihatkan dadamu kepada guru renangmu. Karena Kan Kui sudah menjadi gurunya, Shin Chu juga tidak merasa sungkan dan dia menaati perintah gurunya. Dia membuka bajunya memperlihatkan dadanya kepada Kan Kui. Kan Kui memandang ke arah dada muridnya dan matanya terbelalak, mulutnya ternganga. Ya Tuhan dia berseru. Betapa anehnya. Mirip sekali dia mengamati rajah bergambar naga putih di dada Shin Chu dan membandingkannya dengan bentuk naga pada pedang yang masih dipegang oleh Bu Beng Xiao Jin. Memang mirip sekali. Rajah bergambar naga di dada Shin Chu itu demikian hidup, kalau pemuda itu bernafas, maka gambar naga itu pun bergerak bergelombang seolah-olah sedang terbang di angkasa. Shin Chu, karena pedang ini tidak ada pemiliknya dan gurumu Kan Kui telah menemukan di dasar laut, maka pedang ini mulai saat ini menjadi milikmu. Aku akan berusaha untuk merangkai Kyamsud, ilmu silat pedang, yang sesuai dengan pedang pusaka naga putih ini untukmu. Mudah-mudahan aku akan berhasil, dia menyerahkan pedang itu kepada Shin Chu yang menerimanya dengan hormat. Dia sendiri harus mengakui dalam hatinya bahwa setelah melihat pedang itu, hatinya tergerak dan dia merasa suka sekali. Apalagi mendengar bahwa Bu Beng Xiao Jin hendak merangkai sebuah ilmu pedang yang khas untuk pedangnya itu. Kan Kui mengeluarkan sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu besi hitam. Kotak kecil ini dari dalam perahu, katanya. Lo Chiam Pua, saya juga membawa kotak kecil ini dari dalam perahu, katanya sambil menyerahkan kotak hitam kepada Bu Beng Xiao Jin. Mendengar ini, dengan alis berkerut Shin Chu bertanya kepada gurunya yang baru itu. Akan tetapi, bukankah Su Hu tadi mengtakan bahwa Su Hu tidak mengambil benda berharga lain dari perahu itu dalam suara Shin Chu terkandung nada teguran? Ken Kui menjawab dan kini suaranya tegas dan lantang. Shin Chu, jangan berpasangka buruk lebih dulu sebelum engkau mengetahui jalan persoalannya. Kotak kecil itu tadinya diikatkan pada gagang pedang sehingga ketika pedang itu ku bawa naik ke permukaan air, kotak kecil itu ikut terbawa. Hal ini baru ku ketahui setelah aku tiba di atas permukaan air. Karena kotak kecil ini terikat pada pedang, maka mungkin sekali ada hubungannya dengan pedang, maka sekarang akan ku serahkan kepada Lo Chiampu Bu Beng Xiao Jin untuk diperiksa. Mendengar keterangan ini Shin Chu tersipu dan dia cepat berkata. Harap maafkan Teo Chu, Su Hu Bu Beng Xiao Jin tertawa dan dia menerima kotak kecil berukir indah itu. Hem, ukuran pada kotak ini pun menunjukkan bahwa ini merupakan sebuah benda yang amat berharga. Tutupnya rapat sekali, tentu isinya tidak sampai terkena air. Coba akan ku buka agar kita, semua dapat melihat apa isinya, ternyata tutup itu tidak mudah dibuka sehingga Bu Beng Xiao Jin harus mengerahkan tenaganya, barulah tutup peti kecil itu dapat terbuka. Ternyata di dalamnya terdapat sehelai kertas yang dilipat-lipat. Ah, agaknya sehelai surat dengan tulisan indah sekal. Coba engkau saja yang membacanya Shin Chu. Bu Beng Xiao Jin menyerahkan surat itu kepada muridnya. Baka dengan suara yang jelas agar kami dapat ikut mendengarkan dan tahu apa isinya, Shin Chu menerima kertas yang penuh tulisan dengan huruf-huruf indah itu, membuka lipatannya lalu membacanya dengan suara jelas. Sri Baginda Kaisar Yang Mulia, Paduka telah menganugerahi hamba dengan kedudukan Panglima bahkan telah memberi anugerah berupa pedang pusaka Pekliung Pokiam sebagai tanda kekuasaan. Akan tetapi ternyata hamba telah gagal menyadarkan Sri Baginda Kaisar Muda yang telah dipengaruhi Taikam Liut Chin dan antek-anteknya bahkan Liut Taikam bermaksud untuk membahasih hamba sekeluarga, maka terpaksa hamba melarikan diri untuk menyelamatkan keluarga hamba. Hamba telah gagal dan hamba mohon ampun yang mulia, sekiranya hamba terhunuh oleh Liut Taikam, Semoga pedang ini terjatuh ke tangan seorang yang akan lebih mampu daripada hamba untuk menentang kekuasaan Liut Taikam yang telah menyesatkan Sri Baginda Kaisar Muda. Hamba yang berdosa, Kwee Liang. Bu Beng Xiao Jin mengangguk-angguk dan merabah dagunya yang hanya ditumbuhi jenggot yang jarang berwarna putih itu. Kiranya yang terbasmi itu adalah keluarga seorang panglima Sri Kwee, seorang panglima yang setia. Ah, kembali seorang pejabat. Yang baik menjadi korban kekejaman Taikam Liut Chin yang terkenal licik dan jahat itu, dia menghela nafas panjang. Lo Chiam Pua, apakah yang telah terjadi di kota raja? Sudah belasan ahun saya tidak pernah pergi ke kota raja dan tidak pernah mendengar apa-apa dari sana. Apa yang telah terjadi di sana? Siapakah Taikam Liut Chin itu, Suhu? Agaknya dia jahat sekali tanya pula Sin Chu. Matahari telah menjadi panas sekali. Pasir di sini juga menjadi panas. Marilah kita kembali ke pondok, akan kuterangkan tentang Liut Taikam dan keadaan di kota raja. Bu Beng Xiao Jin bangkit, diturut oleh dua orang itu dan mereka lalu melangkah perlahan-lahan menuju ke hutan yang berada di bukit di tepi pantai. Kaisar yang sekarang naik tahta dalam usia yang terlalu muda, Bu Beng Xiao Jin mulai bercerita sambil melangkah perlahan-lahan bersama Kan Kui dan Sin Chu. Agaknya dia seorang yang lemah dan mudah terbujuk. Kesempatan itu dipergunakan oleh seorang Taikam yang amat jerdik dan licik, yaitu Taikam Liut Chin. Taikam ini dapat mempengaruhi Kaisar sehingga Kaisar yang muda itu amat mempercayainya, bahkan hampir emuah urusan. Pemerintahan terjatuh ke tangan Liut Taikam ini. Kaisar muda itu hanya menandatangani semua keputusah yang sudah dilakukan oleh Liut Taikam. Bahkan banyak pejabat yang menduduki jabatan penting digeser oleh Liut Taikam, digantikan oleh orang-orang kepercayaannya sendiri. Banyak pejabat setia yang melihat keadaan ini mencoba untuk menyadarkan Kaisar dan menentang Liut Taikam, akan tetapi usaha mereka untuk menyadarkan Kaisar bukan saja gagal, bahkan mereka menjadi korban keganasan Liut Taikam. Banyak yang tewas atau melarikan diri seperti halnya Kwee Chiangkun itu karena tidak kuat menentang Liut Taikam yang memiliki kekuasaan besar. Demikianlah yang ku dengar selama ini. Ah, betapa jahatnya Taikam itu kata Kan Kwee. Kenapa Kaisar itu demikian lemah dan bodoh, mudah saja dipengaruhi seorang jahat seperti Liut Taikam itu, Suhu Sin Chu bertanya. Bu Beng Xiao Jin menghela nafas panjang. Maklumlah, beliau menduduki tahta ketika beliau masih amat mudah sehingga kurang pengalaman. Pula, seorang yang sejak kecil hidup dalam kemewahan dan kemuliaan, tidak pernah digembleng oleh kepahitan hidup, biasanya memang lemah. Kebetulan sekali engkau yang kini menjadi pemilik Pek Liyong Kokiam, Sin Chu. Oleh karena itu, setelah engkau selesai belajar, ku kira sudah menjadi kewajibanmu untuk menentang Liut Taikam dan menolong Kaisar. Karena dengan demikian, berarti engkau menolong para pejabat yang setia dan menolong rakyat dari penindasan pemerintahan yang korup dan lalim, mereka sudah tiba di depan pondok kayu dan bambu yang sederhana itu lalu duduk di atas bangku yang berada di luar pondok di bawah pohon-pohon yang lebat daunnya. Sejuk sekali duduk di situ. Akan tetapi, bukankah Suhu pernah mengatakan bahwa semua yang terjadi di dunia ini sudah diatur oleh kekuasaan Tuhan? Kenapa sekarang Suhu menyuruh Te'o Chu untuk mencampuri urusan kerajaan yang tentu sudah diatur pula oleh kekuasaan Tuhan? Sebenarnya lah, Sin Chu. Kekuasaan Tuhan bekerja setiap saat, tidak pernah berhenti dan mengatur segala yang terjadi di alam semesta ini. Juga kekuasaan itu bekerja dalam diri kita. Karena itu, kita harus berbuat sesuai dan dengan kekuasaan itu yang mengarah kepada kebaikan dan kebajikan. Berikhtiar merupakan kewajiban bagi kita. Biarpun segala sesuatu itu telah ditentukan oleh kekuasaan Tuhan, namun kewajiban kita untuk berikhtiar, berusaha. Berusaha dengan jalan yang benar. Kita ini berada di dunia hanya sebagai alat, maka jadikanlah dirimu sebagai alat Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan, yaitu memelah kebenaran dan keadilan, menentang kejahatan. Kalau engkau membiarkan dirimu berpihak kepada kejahatan, berarti engkau menjadikan dirimu sebagai alat setan. Apa yang dikatakan gurumu yang bijaksana itu adalah benar, Sin Chu. Tuhan selalu melimpahkan berkahnya kepada alam semesta serta sekalian isinya, termasuk kepada kita. Karena itu, sudah sepatutnya kalau kita selalu berucap syukur dan memujanya dengan penuh kasih, kata Kan Kui. Sin Chu memandang gurunya yang pertama. Suhu, Te Chu sudah menyadari sepenuhnya akan kasih sayang Tuhan kepada kita yang setiap saat dilimpahkan kepada kita. Segala apa yang tampak di dunia ini bermanfaat bagi kita, seolah memang diciptakan untuk kita. Sinar matahari yang mendatangkan api, air, hawa udara, tanah, tanam-tanaman, segalanya itu memungkinkan kita untuk hidup. Segala macam kenikmatan diberikannya kepada kita melalui panca indera kita. Akan tetapi, apakah yang kita dapat lakukan untuk menyatakan cinta kita kepadanya? Apakah hanya cukup dengan pengakuan kasih kita di mulut dan hati saja? Bagaimana untuk memberi wujud dari kasih kita itu kepada Tuhan? Mohon petunjuk, Suhu, Bu Beng Siao Jin tertawa. Memang sulit, bukan? Tuhan Maha Besar, Maha Luas, juga tidak dapat kita lihat dengan pandang mata. Bagaimana kita dapat menyatakan cinta kasih kita melalui perbuatan terhadapnya? Hal ini tidak mungkin, muridku, kita ini terlalu kecil untuk dapat membuktikan cinta kita terhadap Tuhan yang Maha Besar melalui perbuatan kita. Jalan satu-satunya bagi kita hanyalah membuktikan kasih kita dengan menyerahkan diri menjadi alatnya. Tuhan mengasihi semua manusia, maka kita pun harus memohon kepada Tuhan agar kasih lahir itu menyala pula dalam hati kita terhadap sesama manusia. Dengan api kasih itu bernyala dalam sanubari kita terhadap sesama kita, maka berarti kita sudah membuktikan kasih kita terhadapnya. Orang yang bertuhan bukan hanya merupakan pengakuan saja dengan mulut ataupun hati akal pikiran, melainkan tercermin dalam tindakan, perbuatan dan sikap hidup sehari-hari, yaitu orang yang bertuhan harus pula berperi kemanusiaan. Kalau dia tidak berperi kemanusiaan, tidak ada kasih sayang terhadap manusia lain, berarti bahwa dia tidak bertuhan dengan sesungguhnya. Tuhan Maha Kasih, maka tanpa adanya kasih dalam hati, berarti Tuhan juga tidak berada dalam hatinya. Mengertikah engkau, Sincu kata Bu Beng Siao Jin dengan suara sungguh-sungguh. Sincu menundukkan mukanya dengan khidmat. Mudah-mudahan api kasih itu akan selalu bernyala dalam hati Teo Chu, Suhu, mulai hari itu, Ken Kui tinggal dalam sebuah kamar di pondok itu. Sincu diberi pelajaran renang, menyelam dan bermain dalam air oleh Ken Kui. Sincu adalah seorang pemuda yang tekun dan rajin, juga cerdik, maka sebentar saja dia sudah dapat menguasai permainan dalam air. Ternyata Ken Kui memang seorang ahli renang yang hebat sekali kepandainya. Dia dapat berenang seperti seekor ikan, dapat menyelam dan menahan napas sampai lama. Dengan teknik-teknik yang khas dan istimewa dia mengajar Sincu sehingga dalam waktu tiga tahun setelah setiap hari berlatih dengan keras, Sincu sudah dapat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh gurunya kedua itu. Di samping pelajaran ini, setahun kemudian setelah dia menerima Pek Liyong Kokiam, Bu Beng Siao Jin sudah berhasil merangkai sebuah ilmu pedang yang amat hebat. Ilmu pedang itu disesuaikan dengan pedang pusaka naga putih sehingga ketika ilmu pedang itu dimainkan, maka pedang itu tiada ubahnya seperti seekor naga putih yang melayang-layang di udara dengan dasyatnya. Segera Sincu mempelajari dan berlatih ilmu pedang ini dengan tekun. Setelah tiga tahun, Ken Kui berpamit. Semua ilmu ku bermain dalam air telah saya ajarkan kepada Sincu. Sekarang sudah tidak ada apa-apa lagi yang dapat saya ajarkan. Oleh karena itu, saya mohon diri, Lo Chiampuwe. Saya akan kembali ke perkampungan dan menjadi nelayan seperti dulu, kata Ken Kui ketika berpamit dari Bu Beng Siao Jin. Kakek ini tidak menahannya, dan Sincu mengaturkan terima kasih kepada gurunya yang kedua itu sambil berlutut memberi hormat. Sincu terus berlatih ilmu silat. Dia menyempurnakan ilmu Tai Yang Sin Chiang, Chit Seng Sin Po, Et Yang Chi dan ilmu pedang yang disebut Pek Liong Kiam Sud, ilmu pedang naga putih. Juga dia berlatih sendiri bersilat dalam air sehingga dia tidak saja pandai berenang, akan tetapi biarpun berada dalam air, dia dapat bergerak-gerak dengan gerakan silat untuk menghadapi lawan. Dengan tekun dia berlatih setiap hari di bawah pengamatan gurunya. Gadis itu cantik sekali. Usianya sekitar 18 tahun, bagaikan setangkai bunga sedang mekar-mekarnya semerbak harum, rambutnya yang hitam panjang itu dikuncir satu, gemuk dan tebal, lalu digelung ke atas, dipantek tusuk sanggul dari emas berbentuk burung merah yang indah sekali bermata intan. Pakainya yang berwarna merah muda itu pun terbuat dari kain sutra halus. Sepatunya dari kulit sapi berwarna hitam mengkilap. Wajahnya yang cantik itu amat menarik. Mukanya berbentuk bulat seperti bulan purnama, berkulit putih mulus kemerahan seperti warna kulit seorang bayi. Alis yang hitam melengkung melindungi sepasang metu yang agak lebar, metu yang jeli dan mengandung sinari yang penuh keberanian dan galak. Hidungnya mancung dengan cuping hidung yang tipis. Mulutnya menggeirahkan dengan sepasang bibir yang penuh berkulit tipis dan basah, kalau tersenyum tampak gigi mutiara berderet rapi dan putih. Setitik tahil alat hitam di dagu menambah kemanisannya. Tubuhnya yang mulai dewasa dengan lekuk lengkung sempurna itu mengarah montok, tidak gemuk melainkan denok menggeirahkan. Gadis itu duduk di dalam sebuah ruang yang luas dan kosong. Hanya terdapat beberapa bangku dan sebuah rak penuh berbagai macam senjata untuk bermain silat sebihnya kosong. Memang ruangan itu merupakan sebuah lian butia, ruangan berlatih silat. Di depan gadis itu duduk pula seorang laki-laki tinggi besar bermuka merah seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih yang amat gagah. Gadis itu bukan lain adalah Ho Wiyang Lan. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Ho Wiyang Lan bersama ibunya menjadi orang-orang tawanan dari Tai Kekui, Leblis Tenaga Besar, Ciyang Sak Majikan Perkinsan, Bukitawan Putih, di Pegunungan Taisan. Dengan bujuk dan ancaman, Ciyang Sak yang jatuh cinta kepada Lai Kim, ibu Ho Wiyang Lan, akhirnya berhasil memperistri Lai Kim. Ibu muda ini terpaksa tunduk atas kemauan Ciyang Sak karena ia harus melindungi puterinya yang terancam akan dibunuh kalau ia tidak mau menjadi istri datuk itu. Ketika hal itu terjadi, O Wiyang Lan baru berusia 8 tahun. Sebetulnya Ciyang Sak biarpun seorang datuk sesat, tidak berwatak matuk keranjang. Kalau dia jatuh hati kepada Lai Kim hal itu adalah karena Lai Kim memiliki wajah yang mirip dengan istrinya yang telah meninggal dunia. Inilah yang membuat dia tergila-gila. Maka, setelah Lai Kim berhasil dia peristeri, dia amat mencinta wanita itu. Bahkan cintanya sedemikian mendalam sehingga dia memperlakukan O Wiyang Lan sebagai puterinya sendiri. Hal ini membuat hati Lai Kim lambat laun mencair dan terhibur juga. Suaminya yang dahulu, O Wiyang Li, tidak sedemikian sayang kepadanya, bahkan seringkali bersikap kasar. Sebaliknya Ciyang Sak amat memperhatikannya dan menyayangnya. O Wiyang Lan juga merasakan kasih sayang ayah tirinya itu. Sejak ia berada di situ, ia digembleng ilmu silat oleh Ciyang Sak. Juga majikan bukitawan Puch ini mendatangkan guru sastra dan seni untuk mendidik O Wiyang Lan sehingga gadis itu bukan saja pandai ilmu silat, akan tetapi juga pandai dalam hal baka tulis, dan bermacam kesenian seperti memainkan alat yang kim dan suling, bernyanyi dan bersajak, juga menari. Akan tetapi ternyata O Wiyang Lan lebih berbakat dan lebih suka mempelajari ilmu silat ketimbang dua ilmu yang lain. Karena ini, Ciyang Sak juga dengan tekun sekali menurunkan ilmunya kepada puteritiri yang tersayang itu. Lan Ji, anak Lan, pelajaran ilmu silat yang kau latih kini sudah tiba pada tahap terakhir. Semua ilmu ku sudah kuturunkan kepadamu dan engkau telah dapat memainkannya dengan baik sekali. Hanya tinggal mematangkan dengan latihan saja. Sekarang, aku ingin melihat semua ilmu itu. Coba kau mainkan gergohengkun, ilmu silat lima unsur, O Wiyang Lan selalu bersemangat kalau diharuskan berlatih silat. Baik, ayah, katanya sambil bangkit berdiri dan menuju ke tengah ruangan yang luas itu. Kemudian mulailah ia bersilat. Gerakannya cepat dan mengandung tenaga yang cukup kuat, gayanya amat manis sehingga tampak sepertinya sedang menari saja. Namun setiap sambaran tangan yang tampak lemah gemulai itu sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Tamparan tangan itu mengandung Sinkeng yang dapat meremukan kepala lawan. Coba keluarkan tendangan Soan Hang Tui, tendangan seperti angin berputar, sebagai selingan perintah Ciyang Se. Mendengar perintah ini, O Wiyang Lan lalu menyelingi ilmu silatnya dengan tendangan yang indah dan berbahaya sekali bagi lawan. Kedua, kakinya mencuat berganti-ganti, secara berantai dan susul-menyusul kaki itu menendang dengan cepat bagaikan kilat menyambar, sukar sekali serangan tendangan bertubi dan berantai itu dapat dihindarkan lawan. Setelah Heng Kou Heng pun selesai dimainkannya, O Wiyang Lan berhenti dan lehernya agak basah oleh keringat, akan tetap pernafasannya biasa saja dan tampaknya ia tidak merasa lelah. Sekarang aku ingin melihat kekuatan tenaga saktimu dalam pekinci yang hoat. Silat tangan awan putih. Baik, ayah, kini O Wiyang Lan mengembangkan kedua lengannya, lalu perlahan-lahan kedua lengannya itu beralih ke depan lurus, lalu diangkat ke atas seperti menghimpun sesuatu dari sekelilingnya, setelah itu ia mengeluarkan suara bentakan melengking. Hiyaaat, kedua tangannya bergerak memukul-mukul dan dari kedua telapak tangannya itu mengepul luat putih, kemanapun kedua, tangannya menampar, terdengar suara angin mengiuk dan uap putih menyambar. Jelas ini merupakan pukulan yang mengandung tenaga sakti yang dapat merobohkan lawan dari jarak jauh. O Wiyang Lan melakukan ilmu silat pekinci yang hoat itu dengan lambat-lambat saja, namun segera pada muka dan lehernya penuh oleh keringat, tanda bahwa ia telah mengerahkan tenaga dalam yang menguras tenaga. Setelah selesai mainkan ilmu silat bertenaga sakti yang terdiri dari delapan belas curus saja ini, O Wiyang Lan berhenti bersilat, berdiri dan napasnya agak memburu, lalu ia menggunakan sapu tangan untuk menghapus keringat di leher dan mukanya. Bagus, engkau telah memperoleh kemajuan pesat. Akan tetapi, engkau harus terus berlatih untuk mematangkan ilmu-ilmu yang telah kau kuasai dengan baik. Sekarang yang terakhir, aku ingin melihat engkau bermain lotian kiamsut, ilmu pedang pengacau langit. Baik, ayah, O Wiyang Lan menghampiri rak senjata dan mengambil sebatang pedang, kemudian ia kembali membawa pedang ke bagian tengah ruangan. Kemudian, mulailah ia bersilat pedang. Sungguh indah sekali gerakannya, seperti sedang menari-nari, akan tetapi gerakannya makin lama semakin cepat sehingga bayangan gadis itu lenyap terbungkus sinar pedang yang bergulung-gulung. Hanya kadang tampak sebuah kaki menginjak tanah lalu meloncat dan lenyap lagi tertutup sinar pedang. Tai Lek Kui, iblis tenaga besar, Chi Yang Se mengangguk-angguk gembira sekali. Tingkat kepandayan O Wiyang Lan sudah demikian hebat sehingga tidak berselisih jauh dibandingkan tingkatnya sendiri. Hanya saja kurang matang, kalau sudah matang maka dia sendiri belum tentu dapat mengalahkannya. Setelah O Wiyang Lan selesai memainkan ilmu pedang itu, ia lalu menghampiri ayah tirinya dan mereka duduk berhadapan. Gadis itu menghapus keringatnya dengan sapu tangan. Wajahnya yang berkulit putih mulus itu kini menjadi kemerahan. Cantik sekali. Tai Lek Kui Chi Yang Se memandang wajah cantik itu dengan bangga. Lanji, aku bangga mempunyai seorang anak seperti engkau. Aku bangga dan aku sayang sekali padamu. Ucapan ini keluar dari lubuk hatinya dan suaranya agak gemetar karena haru ketika dia mengatakannya. Dia bukan saja mencinta Lai Kim sebagai istrinya, akan tetapi dia juga sayang kepada O Wiyang Lan seperti kepada anak kandungnya sendiri. Hal ini mungkin karena ia tidak pernah mempunyai anak kandung. Mendengar ucapan itu, O Wiyang Lan menatap dan mengamati wajah ayah tirinya dengan tajam dan penuh selidik. Sepasang matanya yang agak lebar dan jeli itu mengeluarkan sinar mencorong. Ayah, aku ingin bicara denganmu, aku ingin menanyakan beberapa hal yang selama ini mengganggu hatiku kepadamu. Sikap dan ucapan gadis ini demikian wajar dan terbuka, juga penuh. Keberanian, tanda bahwa gadis ini memiliki keberanian dan kekerasan hati yang membuat ia suka bicara belak-belakan. Hem, tentu saja boleh, anakku. Apalah yang hendak kau bicarakan dan tanyakan setelah menelan ludah untuk menenangkan hatinya yang agak terguncang karena pentingnya persoalan yang hendak ia bicarakan, O Wiyang Lan lalu berkata, Ayah, selama ini ayah bersikap amat baik dan menyayang kepada aku. Oleh karena itu, aku pun selalu taat dan sayang kepada ayah. Aku juga tahu benar bahwa ayah amat mencinta ibu. Tentu saja, Lanji. Di dunia ini, hanya ada dua orang amatku cinta dan sayang, yaitu ibumu dan engkau. Aku tahu, ayah. Hal inilah yang amat mengganggu hatiku. Bagaimanapun juga, aku tidak dapat melupakan apa yang telah terjadi sepuluh tahun yang lalu. Kenapa ayah, orang yang sebaik ini, telah menculik ibu dan aku dan membawa kami ke sini? Kemudian ayah memperisteri ibuku. Ibuku tidak pernah mau mengaku kalau aku bertanya tentang hal ini. Sekarang, aku memberanikan diri untuk bertanya kepadamu, ayah. Harap ayah suka berterus terang dan secara jujur menjawab pertanyaanku itu agar hatiku tidak selalu merasa penasaran, mendengar. Pertanyaan yang disertai pandang mata penuh selidik itu, Chi yang seik menjadi agak berubah pucat mukanya dan berulang kali dia menghela nafas panjang. Kemudian suaranya terdengar lirih dan penuh kekhawatiran ketika dia bertanya. Anakku lanji, kalau aku mengaku terus terang, apakah engkau akan menganggap aku jahat sekali kemudian engkau menjadi benci kepadaku Oh yang lan menggeleng kepalanya. Ku rasa tidak, ayah. Apapun yang telah kau lakukan terhadap ibu dan aku, buktinya engkau amat mencinta dan menyayang kami berdua. Engkau menjadi ayahku yang baik dan juga menjadi guruku yang baik. Mana bisa aku membencimu? Akan tetapi kalau aku tidak tahu apa yang menyebabkan engkau menculik ibu dan aku, tentu saja aku akan terus dihantui rasa penasaran. Baiklah, aku akan bercerita terus terang kepadamu, anakku. Sepuluh tahun yang lalu, aku didatangi Tok Gan Hou, Hari Mau Mata 1, Lo Chit yang menjadi sahabatku dan dia minta tolong kepadaku untuk membantunya membuat perhitungan dengan Oh yang li, majikan Pulau Naga. Ayah kandungku Oh yang lan memotong. Tentu saja ia masih ingat kepada Oh yang li yang seingatnya tidaklah seramah dan sebaik yang sesikapnya terhadap ia maupun ibunya. Bahkan pernah beberapa kali ia melihat ayah kandungnya itu bersikap kasar terhadap ibunya. Benar, ayah kandungmu. Lo Chit mendendam kepadanya karena beberapa kali anak buahnya diserbu dan dihancurkan oleh anak buah Pulau Naga. Karena itu dia ingin membalas dendam dan minta pertolonganku untuk membantunya. Mengingat akan persahabatan kami yang sudah belasan tahun lamanya, aku pun memenuhi permintaannya. Demikianlah, dengan membawa banyak anak buah, Lo Chit dan aku malam itu menyerbu Pulau Naga. Kebetulan kami berdua melihat kedua orang istri Oh yang li dan dua orang anak mereka berada di taman. Lo Chit lalu mengambil keputusan untuk menculik anak istri Oh yang li sebagai balas dendam. Dan aku melihat sesuatu pada ibumu yang membuat aku segera memilih ibumu dan engkau untukku bawa lari. Mengapa engkau memilih ibuku? Apa yang menarik darinya bagimu? Wajah ibumu mirip sekali dengan wajah mendiang istriku. Karena itulah begitu melihat ibumu, aku langsung jatuh cinta. Akhirnya ia mau menjadi istriku dan engkau menjadi anakku. Sejak itu hidupku berbahagia sekali. Diam-diam hati gadis itu membantah. Ibu mau karena kau paksa dan karena ibu ingin menyelamatkannya dari ancaman, akan tetapi ia menahan perasaannya sehingga mulutnya tidak mengatakan sesuatu. Bagaimanapun juga, ia harus mengakui bahwa sekarang, setelah 10 tahun menjadi istri Chiang So yang benar-benar mencintanya, ibunya juga akhirnya dapat mencinta pria itu. Chiang So mengamati wajah gadis itu penuh selidik dan sinar matanya membayangkan kekhawatiran, dia benar-benar menyayang anak tirinya ini seperti mencinta anak kandung kalau-kalau Ouyang Lan akan marah dan membencinya setelah mendengar semua pengakuannya. Lan Ji, engkau tidak marah dan benci kepadaku setelah mendengar semua pengakuanku yang sejujurnya tadi? Ouyang Lan balas memandang wajah ayah tiri itu dan ia menjeleng kepala dan menghela nafas panjang. Mengapa aku harus memencimu, ayah? Engkau bersikap baik sekali kepada ibu dan aku, sudah sepatutnya kami berterima kasih dan membalas kasih sayangmu. Yang membalas dendam kepada Pulau Naga adalah Tok Gan Ho Welocik, sedangkan engkau hanya kebetulan terbawa saja karena engkau hendak membantu sahabat, Ouyang Lan bangkit berdiri lalu berkata, Ayah, aku telah lelah dan hendak pergi mandi, tanpa menanti jawabannya lalu meninggalkan lian butia itu. Setelah mandi dan tukar pakaian, Ouyang Lan menemui ibunya dalam kamar duduk di dekat ibunya dan bertanya dengan suara manja dan lembut. Ibu, maukah ibu bercerita kepadaku tentang Pulau Naga Gadis ini amat menyayang ibunya dan merasa ibah kepada ibunya yang dipaksa berpisah dari suami lalu terpaksa menjadi istri penculiknya, terutama sekali untuk menyelamatkannya. Walaupun ia tahu bahwa kini ibunya hidup cukup bahagia dan mencinta suami yang bersikap amat baik kepadanya, namun tetap saja perasaan ibah itu selalu terdapat dalam sanubahrinya. Mendengar pertanyaan puterinya itu, Laki memandang wajah Ouyang Lan dengan metu dilebarkan dan mengandung kekagetan dan keheranan. Wanita yang telah berusia 42 tahun ini masih tampak cantik menarik seperti wanita berusia 20 tahun lebih saja. Tentang Pulau Naga lah mengulang dengan metu, terbelalak dan dalam suaranya terkandung getaran penuh kesangsian. Sudah bertahun-tahun Ouyang Lan tidak pernah lagi bertanya tentang Pulau Naga, maka pertanyaan yang tiba-tiba ini amat mengejutkannya. Ya, Ibu, aku ingin sekali mengetahui lebih banyak tentang Ayah Ouyang Lan dan kehidupan di Pulau Naga. Akan tetapi bukankah engkau telah mengetahui semuanya anakku engkau bukan anak kecil lagi ketika meninggalkan Pulau Naga. Usiamu ketika itu sudah 8 tahun, tentu engkau masih ingat akan semua hal di sana. Apalagi yang ingin engkau ketahui? Aku ingin mengetahui tentang pekerjaan Ayah Ouyang Li dan tentang sikapnya terhadap Ibu. Yang ku herankan, kenapa sampai sekarang dia belum pernah mencari kita, Ibu? Apakah dia tidak mempedulikan kita lagi? Kenapa engkau tanyakan hal itu, Lanji? Bukankah engkau sudah senang tinggal di sini dan menjadi anak ayahmu, Ciansek? Benar, Ibu. Akan tetapi aku ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang Ayah Ouyang Li. Bukankah dia itu Ayah Kandungku? Ayahmu Ouyang Li adalah seorang datuk besar yang menguasai daerah laut timur dan pantainya, menguasai para bajak laut. Ayah Kandungmu itu adalah seorang laki-laki yang amat. Keras hati dan wataknya sukar diduga dan aneh. Bahkan tidak jarang dia bersikap keras dan kasar terhadap istri-istrinya. Tentu engkau ingat, akan semua itu. Bukankah engkau pernah melihat betapa Ayah Kandungmu itu bersikap kasar dan keras kepadaku Ouyang Lan mengangguk dan menghela napas panjang. Kalau aku ingat akan semua itu, aku merasa takut kepada Ayah Ouyang Li. Ibu, bagaimana kiranya tentang keadaan dan nasib adik Ouyang Hwi dan ibunya? Apakah Ibu Sim Kuihawa dan adik Ouyang Hwi telah kembali ke Pulau Naga? Aku ingin sekali mengetahui keadaan mereka. Mudah-mudahan saja mereka berdua selamat seperti juga kita, lagi menghela napas panjang. Mudah-mudahan begitu. Nasib kita semua sungguh buruk, tertimpa malah petaka dan diculik orang. Akan tetapi nasib kita berdua masih baik dan dilindungi Tuhan, lanji buktinya kita kini hidup berbahagia dan Ayah Tirimu ternyata seorang laki-laki gagah yang bertanggung jawab dan bersikap amat baik kepada kita. Biarpun dengan berat hati, aku harus mengakui sejujurnya bahwa aku mengalami kehidupan yang lebih tenang dan berbahagia di sini daripada ketika kita masih tinggal di Pulau Naga dahulu. Aku tidak tahu bagaimana dengan nasib Ibu Sim Kuihawa dan anaknya. Ouyang Hwi. Mudah-mudahan saja mereka pun dalam keadaan selamat dan bahagia seperti kita, Ouyang Lan mengangguk. Ibu, aku tidak menyalahkan Ibu. Aku sudah cukup besar dahulu itu untuk mengetahui bahwa Ibu mau menjadi istri Ayah Ciyang Sok karena terpaksa, karena hendak menyelamatkan aku. Dan aku pun tahu bahwa ternyata kemudian Ibu hidup berbahagia karena Ayah Ciyang Sok bersikap baik dan bijaksana terhadap kita berdua. Akan tetapi aku tetap saja merasa penasaran, Ibu. Ouyang Li adalah Ayah kandungku. Mengapa sampai sekarang dia tidak pernah berusaha mencari kita? Sudah ya, Lanji. Sudah ku katakan bahwa Ayah kandungmu itu seorang yang berwatak keras sekali dan kadang aneh dan tidak perdulian. Kita sekarang telah hidup di Petinsan, Bukit Tawan Putih, sini dengan tenang dan bahagia, dan biarlah kita doakan saja semoga kehidupan Ayah kandungmu menjadi lebih baik dan lebih berbahagia daripada ketika kita masih tinggal di sana dahulu. Ibu, aku masih ingat bahwa Ayah Ouyang Li adalah seorang yang berkepandain tinggi. Akan tetapi Ayah Ciyang juga seorang yang berilmu tinggi. Entah siapa di antara mereka yang lebih lihai. Engkau ini aneh, Lanji. Mengapa soal imusilat kau tanyakan kepadaku yang tidak tahu apa-apa? Tentunya engkau yang lebih tahu akan hal itu. Bukankah engkau telah mempelajari ilmu silat, baik dari Pulau Naga maupun dari Petinsan? Ketika belajar dari Ayah Ouyang Li, aku masih kecil, ibu, baru diajar dasar-dasar ilmu silat saja. Akan tetapi aku telah tahu bahwa Ayah Ouyang Li memiliki ilmu yang hebat, yang disebut Tang Tok Ciyang, Tangan Racun Merah. Bagaimana dengan ilmu silat yang kau pelajari dari Ayahmu di sini wajah Ouyang Lan berseri dan ia mengangguk-angguk. Ayah Ciyang seamat baik dan amat sayang kepadaku, ibu. Dia telah menurunkan semua ilmunya kepadaku. Bukan saja ilmu silat Ngero Heng Kun, silat lima unsur, dan limu tendangan Soan Hang Tui, tendangan angin berputar, juga ilmu-ilmu simpanannya, yaitu Perkin Ciyang Hoat, ilmu silat Awan Putih, dan Lotian Kiansut, ilmu pedang pengacau langit. Dia adalah seorang yang lihai sekali, ibu. Karena itu, aku ingin sekali mengetahui siapa yang lebih hebat di antara kedua orang ayahku itu. Siapa yang lebih pandai tidaklah penting, Lanji. Yang penting, engkau sekarang telah menjadi seorang gadis yang memiliki ilmu silat tinggi dan cukup kuat untuk kau gunakan menjaga diri. Akan tetapi ingatlah, bahwa di dunia ini banyak sekali terdapat orang yang amat pandai dan tidak ada orang yang paling pandai di dunia ini. Sekali waktu pasti akan bertemu orang lain yang lebih pandai daripada dirinya. Karena itu berhati-hatilah, lanji dan jangan terlalu mengagulkan dirimu. Oh yang Landia mendengarkan nasihat ibunya itu, akan tetapi dalam hatinya ia merasa tidak setujulah ingin untuk menjadi orang yang paling tangguh di dunia ini agar tidak sampai mengalami nasib seperti yang pernah dialami ibunya, yaitu diculik dan dilarikan orang tanpa daya. Coba, andai kata ibunya memiliki ilmu kepandayan seperti ia sekarang, tentu tidak akan ada orang yang berani memperlakukan sesuka hatinya lalu teringat kepada Tan Song Bu yang menjadi murid ayah kandungnya, juga teringat kepada Oh yang hui, adik tirinya yang amat disayangnya. Seng Bu dan adik Oh entah di mana ia sekarang. Ibu, aku ingin sekali bertemu dengan Su Heng, kakak laki-laki seperguruan, Tan Yang hui. Tentu sekarang Su Heng telah menjadi pemuda yang lihai sekali. Dan adikku Oh yang hui, ah, entah berada di mana ia sekarang. Menurut cerita ayah tirimu, ibu musim Kui Hwa dan adikmu Oh yang hui dilarikan oleh orang yang bernama Tok Gan Hwa Luchit, mereka itu sudah kembali ke pulau naga atau masih berada di tangan Luchit yang menjadi musuh ayah kandungmu itu. Ayah tirimu hanya terbawa-bawa karena ikut membantu Tok Gan Hwa Luchit yang hendak membalas dendam kepada Oh yang li. Ayah tirimu tidak dapat menolak permintaan Luchit karena di antara mereka ada tali persahabatan Ibu, tahukah ibu di mana Tok Gan Hwa Luchit itu tinggal? Pernah kutanyakan kepada ayah katanya Luchit itu tinggal di bukit Housan yang berada di pesisir Laut Timur kata Lai Kim yang sama sekali tidak menyangka bahwa puterinya mempunyai niat lain kecuali hanya ingin tahu barulah Lai Kim terkejut sekali ketika pada keesokan harinya ia tidak dapat menemukan Ouyang Lan ketika ia mencari-cari di dalam kamar puterinya yang kosong itu ia menemukan sehelai surat tulisan tangan Ouyang Lan ayah dan LBU yang tercinta maafkan kalau aku pergi tanpa pamit karena kalau pamit tentu tidak akan diizinkan ibu aku ingin meluaskan pengalaman dan merantau mengunjungi pulau naga untuk bertemu ayah Ouyang Li Suheng Tan Song Bu dan mencari ibu Sim Kui Hwa dan adik Kui harap ayah dan ibu tidak khawatir aku dapat menjaga diri dengan baik anak Ouyang Lan Lai Kim hanya dapat menangis hatinya penuh kekhawatiran bagaimana seorang gadis muda dapat melakukan perjalanan merantau seorang diri padahal di dunia ini banyak sekali terdapat orang-orang jahat Sudahlah istriku jangan terlalu berduka agaknya engkau lupa bahwa anak kita itu bukan seorang gadis yang lemah aku percaya kepadanya bahwa ia akan mampu menjaga dirinya dengan baik tidak sembarang orang akan dapat mengalahkannya ketahulah ketahulah bahwa ia telah menguasai semua ilmuku bahkan tingkat kepandainya tidak berselisih jauh dengan tingkatku sendirilah pasti akan selamat dan memang sudah menjadi haknya untuk bertemu dengan ayah kandungnya kata Ciyangso yang menghibur istrinya akan tetapi ia hanyalah seorang perempuan ah kasihanilah aku engkau setidaknya engkau temani ia dalam perjalanan merantau agar hatiku tenang laikim memohon susulah dan bujuklah ia agar kembali suaminya tersenyum dan dengan lembut menyentuh pundaknya istriku engkau masih menganggap bahwa Lanji itu seorang anak perempuan yang kecil dan lemah kalau aku pergi menyusulnya tentu ia akan marah sekali kepadaku dan kalau ia memaksa meninggalkanku apa yang dapat kulakukan aku tidak mungkin dapat memaksanya kembali sudahlah tenangkan hatimu memang demikianlah watak seorang anak perempuan yang sudah menguasai ilmu kepandayan yang tinggi lakini telah menjadi seorang pendekar wanita maka apa salahnya kalau ia melakukan perantauan untuk meluaskan pengalaman kita berdoa saja agar ia selalu selamat dalam perjalanan setelah dibujuk-bujuk dan diakinkan akhirnya laikim dapat tenang dan merelakan puterinya pergi Pegunungan Taesan adalah sebuah pegunungan yang panjang dan luas sekali Pegunungan hanya merupakan satu di antara ratusan bukit yang berada di Pegunungan Taesan Ouyanglan semenjak berada di Pegunungan belum pernah meninggalkan daerah pegunungan ini kalau ia pergi dari Pegunungan ia pergi hanya untuk berkunjung ke dusun-dusun di sekitarnya paling jauh ia pergi ke dusun Tiong Bunlim yang berada di kaki bukit Pekinsan termasuk wilayah bukit lain karena dusun itu cukup besar dan damai dan sering dikunjungi para pedagang yang membawa barang-barang keperluan rumah tangga termasuk kain dan pakaian Ouyanglan pergi ke dusun untuk berbelanja terkadang ia pergi dengan ayahnya atau pernah juga pergi seorang diri akan tetapi sekarang ia pergi seorang diri menuruni lereng-lereng pegunungan Tyson lah merasa gembera sekali merasa bebas seperti seekor burung terbang meninggalkan sarang melayang-layang di angkasa orang diri dan bebas dari segala macam peraturan rumah tangga orang tuanya mula-mulala memang merasa gembira sekali dan mengagumi keindahan pemandangan di sepanjang perjalanan akan tetapi setelah dia melakukan perjalanan selama setengah hari naik turun bukit dan jurang keluar masuk hutan besar ketika matahari naik tinggi ia mulai merasa bosan dan lelah beberapa kali ia berhenti untuk minum air dari guci air yang dibekalnya akan tetapi ia tidak ada nafsu untuk makan padahal ia ada pula membawa bekal makanan berupa roti dan daging baru saja setengah hari melakukan perjalanan yang semula amat mengembirakan dan membuat ia merasa seperti seekor burung terbang di angkasa bebas itu kini ia merasa kelelahan dan bosan seperti seekor burung yang kesepian dan rindu akan sarangnya yang hangat Ouyanglan menjatuhkan diri duduk di bawah sebatang pohon besar di tepi jalan gunung itu puncak bukit awan putih sudah tidak tampak dari situ sudah terhalang beberapa buah bukit lain menurunkan buntalan pakaian yang digendongnya karena buntalan itu terasa berat dan juga membuatnya gerah dihapusnya keringatnya dengan sehelai sapu tangan teringat akan perasaan murungnya ia bersungut-sungut dan kekerasan hatinya membuat ia mencela dirinya sendiri ihaha engkau lemah dan cengeng baru begini saja sudah mengeluh mana kegagah dan semangatmu menyebalkan membuka buntalannya dengan kasar karena marah kepada dirinya sendiri mengeluarkan roti dan daging lalu memaksa dirinya makan roti dan daging karena sebetulnya ia merasa lapar baru saja ia makan separuh rotinya tiba-tiba pendengarannya tertarik oleh suara berkeresekan di sebelah kiri binatang hutan pikirnya dan ia pun siap-siaga menghadapi ancaman kalau-kalau ada binatang buas yang akan muncul akan tetapi ia masih tetap duduk di atas batu di bawah pohon itu seambil makan rotinya sebatang pedang masih menempel dibalik purgungnya itulah pedang lotian kiam pedang pengacau langit milik ayah tirinya yang ia ambil dan bawa untuk senjata pelindung dirinya lah bersikap tenang saja namun setiap kelay urat syarafnya telah menegang dan siap penuh kewaspadaan seperti yang dimiliki setiap orang ahli silat yang pandai kemudian munculah pembuat suara berkersekan itu dari balik semak belukar dan mereka itu ternyata adalah dua orang laki-laki berusia sekitar 40 tahun yang dari sikap dan pakaiannya menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang kasar yang berwajah bengis rambut kunis dan jenggot mereka awut-awutan tak terpelihara pakaian yang terbuat dari kain kasar itu pun kusut di pinggang masing-masing tergantung sebatang golok besar ketika mereka muncul dan melihat bahwa yang mereka intai adalah seorang gadis yang amat cantik sedang makan roti keduanya saling pandang lalu tertawa bergelak hahaha hok te adik hok kita mengira akan menjumpai seekor harimau ganas di sini tidak taunya yang kita temukan adalah seekor domba bertina muda yang jinek dan lenak dagingnya hahaha kata yang bermata lebar kepada temannya yang bermuka pucat si muka pucat menyeringai dan sepasang matanya yang juling itu menatap ke arah o yang lan menelusuri tubuh gadis itu dari kepala sampai ke kaki dengan sinar matelahap waduh sem tuako kakak sem ya begitu cantik jelita seperti seorang bidadari ah mau rasanya usiaku dikurangi 10 tahun kalau aku bisa mendapatkannya hahaha si muka hitam yang matanya lebar itu tertawa lalu melangkah maju dan berdiri di depan o yang lan yang bersikap tidak peduli dan masih makan rotinya tawanan sehebat ini tidak boleh kita ganggu hokte harus kita serahkan kepada ketua kita tentu akan mendapatkan hadiah besar nona manis marilah engkau ikut bersama kami dan kami berjanji engkau tentu akan hidup senang o yang lan merasa sebal sekali melihat sikap dan mendengar ucapan dua orang itu ia menunda makan rotinya dan berkata aku tidak mau berurusan dengan orang-orang macam kalian jangan kalian mencari perkara dan pergilah jangan mengganggu aku yang sedang makan setelah berkata demikian ia melanjutkan mengunyah rotinya dan mengambil sikap tidak mengacuhkan mereka lagi kini si mukap tucat juga sudah berdiri di samping rekan fa di depan o yang lan sem tuako gadis ini galak juga biarkan aku meringkusnya aku ingin menyentuh dan mendekat tubuhnya yang denok itu mendengar ini o yang lan tak dapat menahan kemarahannya lagi roti yang dimakannya masih tinggal sepotong di tangan kanannya dan tiba-tiba saja ia mengayun tangannya menyambitkan roti itu ke arah si mukap pucat sambil mengerahkan tenaga wuut blok roti itu lunak saja akan tetapi ketika menimpa muka si mukap pucat roti lunak itu menghantam seperti sepotong papan baja saja si mukap menjerit dan mendekat mukanya dengan kedua tangannya tubuhnya terjengkang dan terhoyung ke belakang hampir saja roboh melihat ini si mukap hitam bermata lebar terbelalak akan tetapi dia tidak merasakan seperti yang dirasakan rekannya dan hanya menganggap bahwa timpukan itu biasa saja haha kiranya domba bertina ini bertanduk juga biar aku yang meringkusnya setelah berkata demikian dengan mulut menyeringai dia lalu menubruk ke arah oyanglan bukan tubrukan biasa melainkan tubrukan dengan gerakan silat yaitu dengan jurus yang dinamakan gohou poyang harimau lapar terkam domba kedua lengannya dikembangkan dan menyambar dari kanan kiri untuk merangkul atau mendekat tubuh gadis cantik yang masih duduk enak-enakan di atas batu itu tampaknya saja oyanglan duduk santai sebenarnya ia sudah siap-siagalah sengaja bergerak lambat sehingga seolah-olah ia tidak akan mampu meloloskan diri dari terkaman itu akan tetapi pada detik terakhir tubuhnya berkelebat menyusup ke bawah lengan kanan si tubuh lawannya membalik dan dengan kakinya menendang atau mendorong pantat si muka hitam tak dapat dihindarkan lagi tubuh si muka hitam itu terdorong dan menerkam batu yang tadi diduduki oyanglan dorongan itu demikian kuatnya sehingga muka penjahat bermata lebar itu menimpa permukaan batu beres adau ketika si ruka hitam itu membalik mukanya kelihatan berdarah-darah yang keluar dari hidungnya yang remuk dan mulutnya yang sebagian giginya telah rompal melihat ini si muka pucat yang sudah dapat membuka matanya yang tadi dihantam roti maklum bahwa gadis itu adalah seorang yang memiliki kepandayan tinggi maka dia lalu mengeluarkan sebuah sempritan dan dia meniup sempritan itu dengan kuat terdengar suara melengking tiga kali kemudian si muka pucat mencabut goloknya dan menghampiri Ouyanglan dengan golok besar tajam di tangan dengan sikap benis dan mengancam si muka hitam yang kesakitan itu juga sudah mencabut goloknya kemarahannya rencangalahkan rasa nyerinya dan dengan golok di tangan dia pun menghampiri Ouyanglan dengan wajah mengerikan penuh darah dan matanya melotot mengerikan sialan kalian ini dua orang manusia yang tak tahu diri dan bosan hidup kata Ouyanglan dengan marahlah benar-benar merasa terganggu akan tetapi disamping kenmarahannya juga timbul semacam perasaan gembira bahwa kini tiba saatnya ia mempergunakan dan memperlihatkan itmu kepandainya yang selama 10 tahun dilatihnya dengan tekun tentu saja ia memandang rendah dua orang lawannya itu karena dari gebrakan pertama tadi saja ia sudah mengetahui bahwa dua orang itu sebenarnya hanya merupakan gentong kosong belaka orang-orang kasar yang hanya mengandalkan tenaga otot dan serahkan mereka lamban sekali baginya menghadapi orang macam ini biarpun ada 20 orang ia pun tidak akan gentar dua orang penjahat itu kini sudah marah sekali hati mereka penuh dendam karena mereka bukan saja merasa disakiti bahkan merasa dihina oleh gadis itu kalau tadinya mereka berdua terpesona oleh kecantikan owi yang landan bermaksud untuk kurang ajar kini sama sekali mereka tidak tertarik oleh kecantikan gadis itu lagi melainkan kini mereka bernapsu untuk mendapat kesempatan mencabik cabil tubuh yang putih mulus itu mereka menggerengan seperti binatang dan keduanya sudah menerjang maju menyerang dari kanan kiri menggunakan golok mereka untuk membacok dua batang golok menyambar dari atas ke bawah di sebelah kanan dan kiri tubuh yang lan namun darah itu bersikap tenang sekali seolah tidak tahu bahwa ada dua batang golok mengancam nyawanya tubuhnya akan terbelah menjadi tiga potong kalau dua golok itu mengenai sasaran pada saat dua batang golok itu sudah menyambar dekat sekali dan dua orang penyerang itu merasa yakin bahwa serangan mereka akan mengenai sasaran tiba-tiba tampak bayangan berkelebat dan dua orang itu terbelalak karena golok mereka membacok tempat kosong karena orang yang dibacok telah lenyap dari situ entah kapan dan bagaimana caranya gadis itu menghindarkan diri mereka tidak sempat mengetahuinya karena gerakan itu sedemikian cepatnya seolah gadis itu pandai menghilang dua orang itu menjadi bingung mencari dengan pandang mati mereka kalian mencari aku tiba-tiba suara gadis itu terdengar di belakang tubuh mereka dan cepat mereka membalikan tubuh dan benar saja mereka melihat gadis itu sudah berdiri sambil tersenyum manis dengan sikap biasa saja seolah tidak menghadapi dua orang lawan yang sudah marah dan menjadi buas seperti dua ekor binatang hutan perempuan siluman si muka pucat memaki ku bunuh kau bentak si muka hitam dengan suara tidak jelas karena mulutnya kehilangan banyak gigi hiyaat dua orang itu bergerak dengan berbareng keduanya mengeluarkan bentakan dan menggunakan golok mereka untuk menerjang dengan tusukan ke arah dada dan perut to yang lan seperti juga tadi darah perkasa itu tidak tergesa-gesa menghindarkan diri seolah hendak menerima tusukan itu begitu saja sehingga dua orang penyerang itu sudah merasa girang karena mereka yakin bahwa mereka akan dapat membunuh gadis itu dan membalas dendam akan tetapi tiba-tiba tubuh gadis itu lenyap sehingga kedua orang penyerang itu terdorong ke depan karena golok mereka hanya menusuk tempat kosong tubuh gadis itu hanya tampak berkelebat ke atas dan ternyata ia telah melompat seperti seekor burung terbang di udara ia berjungkir balik dan tubuhnya menyambar ke bawah kedua tangannya bergerak menampar ke arah kepala dua orang yang masih terhuyung ke depan itu pelak pelak tamparan itu kelihatannya saja perlahan namun karena gerak kedua tangan itu mengandung tenaga sakti yang ampuh karena merupakan jurus dari perinci yang hoat LMU silat awan putih maka isi kepala dua orang itu terguncang isinya dan mereka terpelanting golok mereka terlepas dan mati mereka mendelik mereka kelengar pingsan seketika tanpa dapat mengeluh lagi pada saat tubuh Ouyanglan sudah turun ke atas tanah tiba-tiba terdengar teriakan banyak orang dan muncullah 13 orang di tempat itu ketika ke-13 orang itu melihat betapa dua orang kawan mereka yang tadi memberi tanda bahaya dengan sempritan telah menggeletak seperti orang yang tak berfernyawa lagi mereka menjadi marah dan pemimpin mereka seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun yang berjenggot panjang memberi aba-aba dan mereka semua segera membuat gerakan mengetung gadis itu melihat dirinya diketung 13 orang yang kesemuanya tampak bertubuh kokoh kuat dan bersikap bengis Ouyanglan tenang saja bahkan tersenyum lebih lebar dalam hatinya timbul kegembiraan yang tak pernah dirasakan sebelumnya kini ia dapat bertindak seperti seorang pendekar wanita sejati ia sama sekali tidak merasa gentar karena gadis ini memang memiliki kepercayaan kepada diri sendirilah bahkan merasa yakin bahwa ia mampu menandingi dan mengalahkan 13 orang laki-laki kasar ini seorang di antara mereka lari menghampiri dua orang anak buah yang roboh tadi dan setelah memeriksa keadaan mereka dia lari kepada pemimpin yang berjenggot panjang dan berkata mereka hanya pingsan si jenggot panjang kini memandang kepada Ooyanglan dan suaranya terdengar lantang ketika dia bertanya Nona engkau telah berani merobohkan dua orang ans buah kami apakah engkau mencari penyakit tidak tahu bahwa mereka adalah anak buahku dan aku adalah Taisan Sinhou macan sakti gunung Taisan aku yang menguasai daerah ini dan semua orang harus tunduk kepada aku engkau telah melanggar wilayah kami dan dengan lancang telah merobohkan dua orang anak buah kami hayo lekas engkau berlutut dan menyerah menjadi tawanan kami sebelum kami terpaksa menggunakan kekerasan Ooyanglan tersenyum mengejek sudah habiskah pidatomu dengarlah Taisan Sinhou dua orang anak buahmu ini mengganggu aku yang tidak melakukan kesalahan apa-apa aku sedang melakukan perjalanan dan mengasuh sambil makan roti akan tetapi mereka mengganggu ku dan hendak menangkap aku maka aku nasihatkan agar engkau dan semua anak buahmu segera pergi dari sini dan jangan mengganggu aku yang tidak bersalah apapun lebih baik engkau lekas pergi karena kalau tidak nama julukanmu macan sakti dapat berubah menjadi macan umpong tentu saja kepala perampok itu menjadi marah bukan main 12 orang anak buahnya tidak ada yang berani tertawa dalam hati mereka merasa geli juga mendengar ejekan gadis yang luar biasa beraninya itu gadis sombong kawan-kawan tengkap gadis ini jangan bunuh akan tetapi tangkap hidup-hidup karena aku ingin menaklukan dulu kuda betina liar ini bentak kepala perampok berjenggot panjang itu yang